Halo Sobat Kaiju, kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia Kali ini kita akan membahas salah satu Kaiju yang ada di Pacific Rim yaitu Onibaba Onibaba adalah Kaiju level 2 yang hadir di dalam film Pacific Rim Bentuknya serupa Kaiju Krustasea atau sejenis kepiting atau udang raksasa yang menyerang wilayah Tokyo, Jepang Namanya diambil dari salah satu makhluk horror legenda Jepang Jika dilihat dari segi tinggi, tinggi Onibaba sebenarnya tidak setinggi Kaiju lainnya yaitu 573 meter Dan bobotnya 2040 ton di Pacific Rim Namun dari segi lebar mungkin lebih lebar dari yang lain Sama seperti hewan Krustasea lainnya, ia memiliki 4 kaki dengan tuku tajam 4 tangan dengan 2 tangan berukuran besar dengan capitnya yang kuat Dan 2 tangan berukuran kecil di mana tangan ini bisa masuk ke daerah yang sempit Bentuk atasan kepalanya yang simetris, tapi lebar mempunyai daya tahan yang sangat kuat Terutama dari serangan roket pesawat jet Onibaba merupakan salah satu Kaiju yang membuat Mako Mori trauma atas masa kecilnya Setelah akhirnya ia diselamatkan staker Pentakos dan Tamsin Xavier dengan Koyote Tango Hal yang unik bahwa walau Onibaba membuat kerusakan di Tokyo Jepang Ia bukan Kaiju yang menyerang secara terbuka dengan agresif Namun bergerak secara pasif Penyerangan yang dilakukannya adalah berdasarkan sistem pertahanan Ia tidak menyerang kecuali diprovokasi dan menyerang hanya untuk memertahankan diri Ketika Onibaba menyerang Tokyo Jepang, ia menyebabkan jutaan jiwa melayang Maka pasukan jet tempur pun dikerahkan Sayangnya penyerangan itu sia-sia karena serangan jet tempur tadi tidak berefek pada kulit armor Onibaba yang kuat Dan parahnya lagi banyak jet tempur hancur terkena serangan capitnya Ketika penyerangan itu terjadi terdapat sesosok anak kecil yang terus menangis kehilangan orang tuanya Hal tersebut menarik perhatian Onibaba Onibaba lalu mengejarnya dan berhasil memocokannya Ia mencoba meraihnya dengan kukunya yang tajam dan kuat itu Untung saja pada saat itu datanglah Koyote Tango yang dikendalikan oleh staker Pentakos dan Tamsin Xavier Mereka lalu mancing Onibaba untuk keluar dari area pemukiman agar menghindari korban lebih banyak Selama bertarung Onibaba berhasil menyebabkan kerusakan parah untuk Koyote Tango Bagian kepalanya rusak berat bahkan salah satu pilotnya Yaitu Tamsin Xavier mengalami kejang-kejang sehingga harus dikendalikan oleh staker sendirian Untung saja di pertempuran itu staker berhasil mengalahkan Onibaba dan menyelamatkan Mako Mori Onibaba mempunyai capi besar yang dapat mencengkram dan menghancurkan apa saja yang menyerangnya Bahkan benda yang berat dan tebal sekalipun Ia mempunyai lapisan kulit berduri yang terdapat racun di dalamnya Tak cuma itu kuit armor di tubuhnya terutama di kepala sangatlah kuat Bahkan serang aja tempur tak mempan padanya Kemampuannya itu bahkan berhasil membuat Koyote Tango kerepotan untuk mengatasinya Sekian yang bisa kita bahas kali ini Ingat jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar